Halo guys Halo semuanya kita ketemu lagi ya jadi di video ini kita mau ini kemarin ada yang request cara baca skema jadi kita mulai dari yang paling ringan sekali lagi ini ya kayak sejenis disclaimer atau gimana ya dulu saya sendiri nggak belajar ini guys les atau sekolah HP itu enggak kita cuma belajarnya itu autodidak dan cari-cari referensi itu dari berbagai orang ya yang dulu pernah ini yang dulu pernah ya setidaknya berkecimpung di dunia perteknisian seperti kontrol yang sudah senior ya gitu intinya saya sendiri itu nggak pernah les atau sekolah di perhapian jadi kalau ada salah pengucapan atau salah penyampaiannya untuk membaca skema ini saya mohon maaf sebelumnya guys ya soalnya Oke ini yang mau kita share bukan berarti kita mau menggurui atau apapun kita mau ini ya saya cuma mau sharing apa yang saya ketahui atau intinya saya sendiri kalau mau mengenali ini itu caranya begini ya gitu loh we apa yang saya ketahui itu kita sharing disini itulah kita harus kurang lumayan jadi ya model kayak gini guys intinya semuanya lah we pokoknya iya spokoknya pokoknya kita itu cuma autodidak autodidak dan ya belajarnya ya tetap belajar sih walaupun nggak les itu tetap belajar tapi belajarnya itu nggak yang kayak les itu kan tahu ini asal mulanya dari sini namanya ini terus ikinnya ini opone jalur kesini 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 jadi penyampaian itu kalau mau menyampaikan ulang itu tahu apa yang disampaikan gurunya dulu nah ini nggak ada yang menyampaikan guys jadi kita yang mengutip mengutip sendiri gitu ya jadi menyampaikan itu kadang-kadang saya sendiri itu tahu yang mau saya sampaikan ini tapi mau ngucapinnya itu bingung guys mau nyampainya saya itu bingung nah pokoknya gitulah pokoknya rumit banget jadi ini kita dari yang ininya dulu guys ya skematik kita mau jadi untuk episode skematik ini panjang banget pasti ya kita mulai dari yang paling umum aja lah R4A paling ya yang paling umum kan R4A guys lengkap IC chassis sendiri IC power sendiri ya gitu lah kita kerenin 4A jadi yang pertama kita ini ya yang pertama kita mau bikinin di video ini itu cuma kayak layoutnya aja untuk diagramnya itu lebih rumit ya tapi nanti pelan-pelan sambil ini ya sambil saya mau mencerna kata-kata saya sendiri jadi nanti waktu penyampaian diagram itu nggak begitu bingung kalau diagram itu lebih rumit guys diagram itu kayak peta lengkapnya gitu guys ya nah kayak gini nah ini ini diagram ini ini layoutnya jadi kalau dari layout ini apa yang bisa kita ketahui itu yang paling ini ya untuk layout itu yang paling sering kita gunakan itu misalnya untuk menganalisa sebuah IC bukan atau mengalisa sebuah IC pokoknya gitulah intinya gini Ice misalnya gini ya misalnya gini kita masuk HP mati HP mati total ya kita mau sampai mati total kemudian kita cek melakukan pengecekan pengukuran dan sebagainya itu ini kayaknya yang mati IC powernya jadikan kita beranggapan ini yang mati IC powernya sebelum kita mengeksekusi IC power kalau saya sendiri ya kalau saya sendiri ini sekali lagi disclaimer nya itu cara saya sendiri saya cara saya pribadi sebelum mengisi mengeksekusi IC tersebut kita itu mengeksekusi atau mengecek di komponen-komponen pendukung di IC tersebut nah terus kita tahunya komponen itu pendukung IC tersebut yang mau kita ekskusi itu dari mana nah ini kita lihatnya dari diagram ini ya ini kalau saya pribadi di dibatuh jadi misalnya gini ya ini IC power u-u-u-u-u.0-7.u-u-u-u-u-u. nah u071 ini AC power misalnya kok tahu u071 itu dari mana ini kok kok tahu kalau ini AC power kalau kok tahu ini IC power itu dari mana itu dari ini dari sini jadi berkaitan ya tapi ini anggap aja kita udah tahu kalau ini sih powernya itu ya kita anggap tahu ini sih kalau untuk kelanjutannya yuk kita ini kita apa sini kita nanti ke step berikutnya ya di diagram mungkin di konten yang berikutnya soalnya panjang banget guys U0701 U0701 ini kita anggap AC powernya bermasalah tapi sebelum kita mengangkat AC power atau mengeksekusi AC power kita itu cari komponen-komponen pendukungnya yaitu kalau ini U0701 itu kalau saya pribadi ya itu komponen pendukungnya ya di awali U0702 guys pokoknya 0702 itu komponen pendukungnya seperti ini contoh C ini walaupun c-nya 1010 ini walaupun dekat AC power ini ya mungkin masih pendukungnya cuma yang paling berdekatan dengan U0701 atau jalur yang paling berdekatan dengan AC power itu ya AC 07 gini ini kalau saya pribadi ya tolong dikoreksi kalau saya salah pasti salah tapi yuk enggak tahu tapi ini yang sering kita lakukan dan itu akurat U0701 berarti C0707 ini berarti komponen pendukung ini C ini kepanjangannya kalau sehingga saya bukan komponen tapi C itu kayak capasitor jadi ini kapasitor ya C kapasitor R ini adalah resistor kemudian ada lagi L L ini induktor kalau nggak salah kalau kita seringnya lilitan nah ini kita coba cek di sini guys kita cari tahunnya disini coba kita cari kalau nggak salah namanya ini guys ya untuk singkatan-singkatan itu ya nih kalau buka-buka elektronik elektronik ABB ah ini elektronik abbreviation ini loh kalau yang penasaran ya kita cari di gambar nah kilon jadi eh ini ini yang saya ketahui dari sini guys ya jadi ikanai ketanakan Oke D Dioda nah ini lambangnya seperti ini Duda atau CR CR23 berapa itu berarti Duda kemudian ada kapasitor itu singkatannya C disini ya kapasitor seperti ini kemudian ada induk induktor itu L kalau kita kita nyebutnya lilitan karena munyar 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 itu kayak lilitan RR sama dengan resistor nah RR terjemur kayaknya sekurang lebih seperti itu itu yang itu yang kita pahami guys ya yang kita ketahui kalau salah silahkan dikoreksi nah jadi kalau kita mau eksekusi kembali lagi ya kita mau eksekusi IC power ini kita yang perlu kita cek adalah eh kapasitor 070 ini ya 070 ini 070 ini 070 ini resistor lagi ini resistor 070 kemudian ini agak berjauhan sedikit 07 masih hanya agak tempatnya agak jauh dikit tapi disini masih 07 ini walaupun deket ini kapasitor dekat IC power tapi ini C08 berarti Array nanti C08 kalau enggak ada unit yang ini ya enggak ada unit deket ini enggak ada unit yang deket IC power tapi ada 08 ini ini berarti yo masih sekitaran itu soalnya gini itu kan kode-kode kodenya terlalu banyak jadi kalau misalnya terlalu banyak ya nyorok gitu guys istilahin tapi tapi yang paling sering yang paling sering bermasalah itu yang berdekatan guys jadi ya 0708 masih hitungannya masih deket tapi yang lebih deket lagi itu yang 07 itu yang kalau misalnya sebelah ada unit 08 unit ini tak ada kode IC bisa kalau menurut saya yu yu misal yu 1801 unit unit IC kalau di deket sini enggak ada unit berarti yang 07-010 07-010 itu punya eic power komponen beranak intinya pendukung atau anak buah eic power 07-10 ya U10 itu masih di eic power tapi kalau ada komponen disekitar sini berarti itu masih punya yang lain jadikan ini kayak ada pagre ini kalau di mesin ini disini ada kayak pagre ini jadi u07-u10 ini punya eic power u11-u11-u17 ini tecpu kemudian u18 itu itu punya e-mc nah itu cara saya apa ya salah ya masih salah tapi yang selama ini kita pakai rumusnya seperti itu kota adek matuk sejenengnya orang awet jadi yang kita eksekusi yang sekitaran sini dulu ini U ini tanda unit atau apa ya IC kalau saya mengiranya ya jadi misalnya disini lagi kita mau coba eksekusi sinyal nah sinyal ya sini WTR IC sinyal lagi nah ini U32 ini sinyal kedua yang pertama ada ini yang kedua ada ini tapi ini paling seringnya nah jadi misalnya kita berimajinasi atau ya kita berikio kita berprasangka atau mengira atau ya pokoknya menganalisis kita kira-kira yang rusak ininya nah ini kan ada U32 berarti kita 3203 ya kita ikuti atau kita cek komponen yang U3203 ada jadi disini ada U U32 U32 U31 ini dia kayak semacam IC itu ya ini berarti bos atau apa ya atasan atau penemuni rumah terus ini yang menghidupi rumahnya intinya seperti itulah U3201 dan sini U302 gua Sigi ikim yang miripi ini bingung nih aku aku sendiri juga bingung guys loh cek isa jalur biasanya kalau yang sama-sama kodenya kayak gini ya tapi eh kalau pemahaman ini ya sekali lagi sebenarnya saya malu guys bikin konten kayak gini ya soalnya saya sendiri kurang-kurang menguasai lagi tapi ya karena banyaknya yang ini karena banyak yang tanya terus ya daripada enggak ini ya enggak daripada ngasih solusi sama sekali jadi ini yang kita ketahui jadi misalnya U3203 disini ya 32 yang 3232 ini R restore C Oke kita cek sebelahnya ini terus kalau ini ada yang sama kayak gini kita enggak enggak perlu bingung sebenarnya ini eh kalau menurut saya kayak penunjang juga ini walaupun unit ini tapi masih penunjangnya yang ini ya karena masih satu series RT RT aku nggak ngerti pokoknya kayak gini lah garis besarnya udah bisa dipahami lah ya kayak besarnya ya kayak gitu komponen-komponennya seperti itu terus nanti kita next ininya next videonya ini udah enggak terasa 10 menit lebih ya ngomong-ngomong kayak gini nanti next ininya kita akan cari jalur yang via diagram jadi nanti kalau kayak gini cuma nentuin kayak gitu aja cuma U3203 ini tak iki U3203 juga masih ada unit U3201 ini terus ini gimana ngejarinya itu kita bingung kalau cuma ini aja ya ini berkaitan nanti dengan diagramnya ini jadi nanti adalah pokoknya jadi kalau misalnya disini kan kita nanti bisa cari U3203 ini hanya sedikit bocorannya nanti biar episode berikutnya untuk masalah ini ini untuk masalah pembahasannya nanti biar tahu kisih 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 sebelumnya nah ini gue lah ala besoknya bingung ini soya bingung nih ya enggak lah ini ya wisi pokoknya ini jelas banget disitu kayak gini ini kan kayak ada ininya ya jadi misalnya kita mau bentuk juin jujum-jum-jum-jum ini jalur utamanya ini PA out ya jadi ini mengarah ke antenn nah ini ada kapasitor C3202 jadi ini diagram dengan ini berkaitan guys 3203202 nah 3202 ini berarti yang layout ke keluar keluarnya jadi yang udah keluar pengolahan sinyalnya keluarnya itu lewati kapasitor utamanya ini guys jadi kalau lima kalau lemah itu kita ngeceknya dari sini ini hanya sedikit ini ya hanya sedikit apa gambaran jadi mulai kita ada kapasitor dari kalau misalnya lemah ya kita ngukurnya mulai dari sini 3201 3202 kemudian 3203 ini ngarai langsung ke pin berapa guys masuk pindah langsung masuk ke pin sebelah sini 1234 39 nah nanti ini malah ini menjelasin saya berkaitan 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 ini kode-kode ini berkaitan semuanya nanti kita jelasin di next episode atau ya pokoknya kita pelan-pelan mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan ya kalau nggak kalau nggak bisa dipahami ya mohon maaf hanya itu yang bisa kita sampaikan Oke jadi hanya itu sedikit pembacaan diagram eh bukan diagram ya atau layout atau skematik kita lanjut ke episode berikutnya nanti ya tapi pelan-pelan soalnya eh kalau cuma episode-episode Iki diagrami kodok yang lainnya juga enggak ke garap ya guys jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini semoga videonya bermanfaat mohon maaf bila salah kata jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye thank you semua yang udah nonton guys